selamat menikmati dan ini membuatnya cukup mudah ya teman-teman kita membuat kue kering kelapa langsung saja bagaimana cara membuatnya ikuti videonya sampai selesai sebelum lanjut ke cara membuatnya jangan lupa ya teman-teman dukung channel ini dengan cara jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe nya pertama ini saya mau sanggrek kelapa parut sebanyak setengah buah kita sanggrek di atas kompor dengan saya gunakan api yang kecil saja sampai kadar airnya berkurang cara membuatnya ini cukup mudah teman-teman sebagai ide jualan atau usaha nih teman-teman apalagi menjelang bulan puasa ya sebentar lagi kita juga lebaran untuk persiapan kue lebaran nih teman-teman dan ini sudah cukup kering teman-teman lalu kita angkat dan ini saya mau bagi dua ya dan untuk setengahnya sudah saya ambil dan ini sisanya teman-teman lalu kita sisihkan dulu kemudian kita membuat adonan kue nya dan ini margarin sebanyak 10 sendok makan kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk ukuran margarinnya dalam satu sendoknya kemudian gula halus sebanyak 9 sendok makan ini saya mau aduk dulu sampai tercampur ya setelah tercampur seperti ini kemudian saya masukkan 1 butir telur ayam saya masukkan juga kelapa setengahnya yang sudah kita bagi tadi ya kita aduk lagi sampai tercampur setelah tercampur seperti ini lalu kita masukkan tepung terigu sebanyak 6 sendok makan kemudian susu bubuk 1 sendok baking powder sebanyak setengah sendok teh lalu kita aduk sampai tercampur merata ya dan untuk hasil adonannya seperti ini teman-teman kita rapikan dulu untuk langkah selanjutnya kita bentuk adonannya dan ini untuk ukurannya saya gunakan sendok makan ya kurang lebih setengah sendok makan seperti ini teman-teman lalu kita bulatkan tangan saya sudah bersih saya sudah cuci tangannya setelah terbentuk bulat seperti ini lalu kita gulirkan di atas kelapa seperti ini lalu sambil kita tekan agar terbentuk agak pipi seperti ini kemudian kita taruh di atas loyang dan untuk loyangnya kita kasih alas kertas roti dan seperti ini teman-teman untuk hasilnya kita bisa ulangin lagi sampai semuanya terbentuk ya dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman untuk langkah selanjutnya setelah kita bentuk semuanya kemudian saya mau open selama kurang lebih 20 menit ya sebelumnya opennya sudah saya panaskan kurang lebih 5 menit ya dan ini sudah cukup panas kita masukkan lalu ditutup selama kurang lebih 20 menit dan setelah 20 menit teman-teman ini bisa kita angkat ya hasilnya sudah matang dan ini cantik sekali teman-teman setelah kita angkat seperti ini bisa kita angin-anginkan sebentar agar uap panasnya bisa berkurang lalu bisa kita pindahkan ke dalam toples warnanya cantik sekali hasilnya cukup banyak nih teman-teman biskuit kelapa atau kue kering kue lebaran 2024 untuk persiapan lebaran nih teman-teman yang punya usaha musiman di bulan lebaran bisa dicoba resepnya ya dan ini kita mau tes ya untuk rasanya ini cukup renyah warnanya juga cantik tidak gosong ya ini warnanya yang pas sekali seperti ini teman-teman renyah dalamnya lembut sekali kita gigit sangat lembut teman-teman terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai semoga resepnya semoga resepnya bermanfaat ya jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like dan komennya jika videonya bermanfaat bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan selamat mencoba selamat mencoba sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba